selamat menikmati yang ketinggalan dari pembahasan kita jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi di segmen kedua ini kita akan membahas tentang pinangan pinang ya maksudnya ini ada perempuan yang dipinang oleh laki-laki gitu ya nah sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halus dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silahkan tanyakan langsung di segmen yang kedua ini kita hubungi Ustaz Rosyad Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Ana dipinang oleh laki-laki yang bekerja di bank konvensional bagaimana ya Ustaz mohon pencerahannya? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama dia membantu ikut melaksanakan pelaksanaan ribanya kan bahkan dia adalah orangnya ikut gitu kan yang kedua adalah dia ini ya apa namanya ini kalaupun dia umpamanya pekerjanya mungkin gak secara langsung tapi minimal dia setuju dengan riba tersebut intinya bahwa riba itu adalah lulusan besar Rasulullah S.A.W. melaknat mereka ini la'na Rasulullah S.A.W. a'kil riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi Rasulullah S.A.W. melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makannya dan saksinya penulisnya dan dua saksinya jadi tidak ada yang mereka ini lepas dari itu semuanya wahum sawak dan mereka ini sama semuanya jadi oleh karena itu memang bagi kita ya seorang wanita yang qadarullah itu didatangi oleh seorang laki-laki dalam riwayat tirmidhi disampaikan oleh Nabi S.A.W. إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَهُلُقَهُ فَزَوِّجُهُ jika saja si laki-laki ini mau resign atau keluar dia dari pekerjaannya hari ini gak masalah ahlan masalah itu bisa diterima tetapi kalau dia mempertahankan disitu apa namanya ini laki-laki yang bekerja disitu tadi ya sebaiknya mungkin oleh wali wanita ini membuka untuk calon yang lain artinya calon yang seperti ini ya sebaiknya jangan kenapa? karena bekerja di tempat yang seperti itu tapi kalau dia siap resign gak ada masalah begitu karena kita menjaga agama kita untuk kepentingan akhirat kita itu lebih utama dan lebih baik daripada sekedar hanya untuk kepentingan dunia yang sesaat yang pada akhirnya akan menyarakan kita Wallahu ta'ala iya syakran jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya buat teman-teman yang mungkin apa namanya mengalami hal yang sama jawaban Ustaz Rashid tadi cukup apa namanya bijaksana ya teman-teman maksudnya dalam hal ini tentu kita semua tahu bang konvensional itu apa namanya mengandung unsur riba ya teman-teman jadi ketika seorang perempuan memilih pasangan ya membuka apa namanya ketika ada seorang laki kita memang harus melihat bagaimana agamanya dan akhlaknya dalam hal ini tentu jika laki-laki tersebut mengerti agama atau cukup dalam ilmu agamanya maka dia mengerti bahwasannya bekerja di bank konvensional itu tidak boleh karena mengandung unsur unsur riba nah lain halnya kalau seandainya dia bersedia untuk resign misalnya dia dateng nih ya ngelamar gitu kan nyatakan niat baik kemudian si perempuan atau yang bertanya mengatakan oke gak apa-apa aku terima tapi kamu harus keluar dulu dari pekerjaan kamu yang sekarang ganti dengan pekerjaan kalau dia bersedia ya alam masalah gak masalah namun kalau seandainya ini terus berlanjut ya ini bukan bukan berarti kita khawatir dengan konsep rezeki ya teman-teman tapi ini demi menjaga apa namanya keberkahan dalam nafkah yang nanti diberikan seperti itu ya jadi kita harus memperhatikan juga pasangan kita itu bekerjanya seperti apa apakah memang dirilai Allah atau tidak seperti itu teman-teman jadi memang tadi saran dari Ustaz Roshid bahwasannya apabila memang dia bersedia untuk resign dari tempat pekerjaan yang sekarang maka silahkan diterima karena dia berarti bersedia untuk memperdalami ilmu agama lebih lanjut seperti itu semoga terserahkan Allah Allah nanti akan kita lanjutkan di segment berikutnya jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz bolehkah pemilik usaha memasang kamera CCTV tanpa diketahui oleh pegawainya mohon pencerah Ustaz